Pemirsa calon gubernur Banten nomor urut 1, Ayrin Rahmidiani, akan fokus pada program tata kelola sumber daya kekelautan dan perikanan. Informasinya kami rangkum dalam kilas pilkada berikut ini. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobi Nasution Surya, berkampanye di Gedung Olahraga Kisaran hari Kamis. Kedatangan Bobi dan Surya ke Asahan disambut oleh paslon bupati dan wakil bupati Asahan Taufik Rianto, serta pimpinan partai politik pendukung. Dalam pidatonya, Bobi menyinggung beberapa hal dasar kebutuhan masyarakat, diantaranya pembangunan infrastruktur, kesehatan gratis, dan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa. Pasangan Bobi Surya optimistis menang dengan target perolehan suara 80% di Asahan. Di Asahan, target dari Pak Surya, sampai dari Pak Surya, di sini 80% saya. Sumatera Utara, Pak? Sumatera Utara, Pak. Ini kan Pak Presiden beberapa hal lagi mau selesai ini, Pak? Iya. Dengan selesainya, merasa optimis nggak lagi ini? Calon gubernur Banten nomor urut 1, Ayrin Rahmidiani, akan fokus pada program tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Program ini nantinya akan memanfaatkan konservasi laut dan energi terbarukan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir, terutama bagi nelayan. Mantan wali kota Tangerang Selatan itu mengatakan, luas laut sepanjang 12 mil yang menjadi kewenangan Pemprov Banten, menjadi target untuk dikelola demi meningkatkan pendapatan asli daerah. Ada tiga aspek yang harus kita perhatikan dalam rangka untuk ekonomi, pertama lingkungan, yaitu konservasi dan juga energi terbarukan, dalam rangka untuk potensi asli daerah dari blue carbonnya. Terus yang kedua yaitu di bidang ekonomi, yaitu untuk urusan industrialisasi kelautan, para wisata kelautan, perdagangan, logistik maupun juga yang lainnya. Dan yang tak kalah pentingnya aspek sosial, yaitu bagaimana kesejahteraan masyarakat bagi para nelayan, bagaimana juga untuk pendidikan terjamin bagi anak-anak nelayan, khususnya untuk kita bangun SMK, kejuruan, dalam arti kelautan maupun kemarinan, dan juga proteksi kesehatan, baik BPJS Kesehatannya maupun juga BPJS Jawa Kerja, karena banyak keluhan dari masyarakat saat kelautan, mereka harus bisa menjaga diri mereka dan keluarganya. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, menginginkan mengurus perizinan usaha dilakukan secara online, melalui aplikasi sehingga tidak perlu dilakukan tetap muka. Hal itu dikatakan Ridwan Kamil ketika mengisi podcast di kantor Kadin DKI Jakarta di Jakarta Pusat. Dengan mengurus perizinan usaha secara online, diharapkan PDB Jakarta mengalami lompatan. Mengurus perizinan secara online merupakan salah satu program smart city. Ridwan Kamil menginginkan Sudirman Tamrin seperti Hong Kong, akan tetapi tidak melupakan budaya Betawi yang sudah ada.